PANDEMI COVID-19 Pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk bagi sektor ekonomi nasional pemerintah melalui Kementerian Pendustrian bekerja keras untuk memulihkan salah satunya mendorong pembangunan kawasan terpadu untuk menarik investasi di sektor industri manufaktur guna menyerap tenaga kerja. PANDEMI COVID-19 memberikan dampak krisis ekonomi tidak hanya di Indonesia namun hampir merata secara global pun ikut merasakannya. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah pun menyiapkan serangkaian strategi diantaranya menetapkan dan membangun kawasan industri terpadu yang bakal dibangun di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat sendiri telah menetapkan 27 kawasan industri terpadu dari 27 kawasan industri baru tersebut. 14 diantaranya berada di Pulau Sumatra. Dua pembangunan kawasan industri berada di Provinsi Riau yaitu Industri Tanjung Buton di Kabupaten Siak dan kawasan industri Tenayan di Kota Pekanbaru. Saat ini kawasan industri Tenayan telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW dengan luas kawasan 3.700 hektare. Dari luasan tersebut, 1.500 hektare yang menjadi kawasan industri terpadu sudah disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJM 2020 hingga 2024. Jika dilihat secara geografi, posisi Kota Pekanbaru sangat strategis dan sudah diakui dunia internasional. Sehingga kawasan industri Tenayan sangat potensial untuk menjadi magnet investor dan sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, kawasan industri Tenayan merupakan lokasi yang strategis karena berdekatan dengan Sungai Siak yang dapat dilalui oleh kapal tanker yang akan membawa CPO ke luar negeri. Kawasan ini juga dekat dengan kantor pemerintah Kota Pekanbaru dan akan dilakukan pengembangan sehingga daerah Tenayan Raya menjadi pusat pemerintahan dan pusat kawasan industri. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT, menyebutkan pembangunan kawasan industri Tenayan bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekspor dan daya saing harga jual komuniti hasil olahan industri hulu. Dari 2 juta ton CPO yang diolah di sana maka itu nanti akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak 155 ribu tenaga kerja. Pengaruh dari multiply effect dari industri tersebut ini akan mengakibatkan percepatan pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru ini diawali dengan urbat dari daerah-daerah yang datang dari Nusantara, dari Sabang sampai Orangai. Dengan dibangunnya kawasan industri Tenayan, pemerintah Kota Pekanbaru dapat memberikan kontribusi pendapatan negara sebesar 145,5 triliun rupiah per tahunnya. Dan pemirsa, hari ini sangat istimewa karena kami kedatangan 2 orang tamu yang jauh-jauh datang dari Pekanbaru, Riau yaitu Firdaus MT, Wali Kota Pekanbaru dan Heri Susanto, Dirut PT Sarana Pembangunan Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Wali dan juga Pak Heri Susanto. Ya, selamat sore. Oke, kalau kita bicara soal Pekanbaru, Pak saya harus mulainya dengan yang ringan-ringan dulu, Pak. Karena apa? Karena Bapak sudah bertamu di sini. Jadi kalau ingat Pekanbaru, ingat Riau, saya ingat bahwa di sana harus membudayakan pantun, syair, dan gurindang. Jadi saya akan mulainya dengan begini ya, Pak ya. Ada kelapa dan sayur labu. Labu dimakan, air kelapanya diminum. Eh, ada tamu Wali Kota Pekanbaru. Apa gerangan? Berkunjung ke Ain Yusrum. Pak Wali, silakan. Baik. Saya tidak bisa menjawab pakaian pantun. Saya ada bocoran, Pak. Silakan kalau misalnya mau dibaca ini, Pak. Wah, oke. Gak hanya Tuhan memakai dasi, memang ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sako. Dasi dipakai cocok, berkejauh kekehijauan. Pekanbaru hadir sebagai investasi dalam berinovasi dan juga untuk masa depan bangsa yang berkelanjutan. Luar biasa. Itu budaya, Pak. Dan saya harus mulai dari sana. Karena bagaimanapun keharifan lokal harus diselesaikan. Pak, jauh-jauh ke sini. Kita bicara soal industri, tapi kita mulai dengan budaya. Pak, soal kawasan industri, dan ini dikaitkan dengan budaya, Pak. Seberapa penting kemudian ini kawasan industri tenaian ini bagi peradaban manusia khususnya di Pekanbaru? Baik. Pertama, Alhamdulillah, kawasan industri tenaian sebagaimana tadi sudah disampaikan, ini adalah salah satu dari program kawasan strategis di bidang industri. Dan bahkan dari 27 yang ada tadi di dalam RPJMN 2020-2024, 14 di Pulau Sumatra, 2 di Provinsi Riau, dan tenaian ini juga termasuk yang mempunyai keunggulan, sehingga direncanakan juga oleh pemerintah pusat sebagai rencana aksi di dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi kopik di bidang industri, kawasan strategis industri baru. Nah, ini tentunya juga keunggulan apa saja yang diperoleh di kawasan industri tenaian. Pertama, letak geografis yang strategis, dan juga kemudian dukungan infrastruktur, sehingga ini adanya daya dukung dan juga daya saing untuk kawasan itu sendiri. Pertama, pempersediaan infrastruktur dasar, accessibility, ini kan juga moda udara, moda darat. Nah, moda darat, ini kawasan industri ini, sangat mendukung program nasional, yaitu aksesibilitas dengan program tol, tol Sumatra. Nah, pemerintah, Bapak Presiden, membangun infrastruktur, terutama untuk accessibility tadi, tol Sumatra, tol Sulawesi, tol Kalimantan, diharapkan apa? Diharapkan tumbuh kawasan-kawasan baru untuk menggerakkan ekonomi. Maka, bersinergi dengan program pusat dari daerah, dan bahkan tadi juga kawasan ini juga sudah menjadi strategis nasional, ini juga sangat mendukung program untuk nasional dalam membangun jalan tol di Sumatra. Artinya, ini sangat mendukung untuk tumbuhnya penggerak ekonomi baru di bidang industri. Nah, ini juga akan memberikan multiplier effect yang positif kepada pertumbuhan ekonomi nanti di berbagai bidang. Nah, khusus tadi, 2 juta ton CPO yang akan diolah di situ menjadi hilirisasi, maka ini tentunya akan pertama, akan mampu untuk pengendalian harga. Sehingga, biasanya akan, kalau CPO kita banyak kita jual ekspor keluar, ini salah satu kerugian kita juga, lapangan pekerjaan hilang, kemudian juga harga lebih banyak ditentukan oleh buyer di luar. tapi dengan downstream, dengan ada hilirisasi dari community yang kita punya, ini value edit-nya sangat banyak sekali, terutama adanya lapangan pekerjaan. Yang kedua, kita tentunya dengan kebutuhan rakyat Indonesia 270 juta, ini juga akan menjadikan pasar yang besar. ini juga memberikan nilai tambah kepada ekonomi kita sendiri, terutama di tengah pandemi COVID-19. Oke, nanti saya akan lebih dalam mengenai visi dan tujuan yang ditelurkan dari ide dan gagasan oleh Pak Wali Kota, Pak Firdaus. Saya bergeser ke Pak Heri. Pak Heri, sejauh mana progresnya? Ya, sejauh saat ini kawasan industri tena itu kan sudah masuk ke dalam program RPJM. Ya, rencana pembangunan jangka menengah berdasarkan Perpes 18 tahun 2020. Nah, sisi perizinan, seluruh perizinan sudah kita lengkapin. Kajian-kajian kita sudah lengkapin. Saat ini juga kondisi tanah juga sudah ready. Memang ada sedikit harus kita selesaikan cut and fill-nya, penambahan. Tapi pada intinya sekarang kondisi siap bangun untuk lokasi. sisi infrastruktur, infrastruktur yang sedang kita kejar, khususnya infrastruktur pendukung menuju konektivitas menuju pintu tol Pakanbaru Rumai yang merupakan nanti untuk pemasaran kita luar. Nah, ini semua sedang berproses semua. Pemerintah Kota Pakanbaru dalam hal ini, Bapak Wali Kota sangat komitmen sekali untuk membangun infrastruktur-infrastruktur kita ada dengan kemampuan yang hari ini memang sangat terbatas tetapi memang difokuskan untuk membangun kawasan infrastruktur. Pak Heri, kalau kita terus terang, ini kan mega proyek hitungannya ya, dan ongkosnya tentu tidak sedikit, tidak kecil. Kita pasti akan larinya tetap ke sana. Pendananya dari mana? Ya, ini yang sedang kita kejar. Makanya kita membuka diri, kita mengikuti beberapa event, salah satunya bersama dengan Pak Wali Kota dan Satker yang lainnya, kita mengikuti market sonding di Guangzhou untuk mencari investor yang dari sini. Memang untuk membangun sebuah kawasan industri itu kita tidak bisa berpungkiri. Untuk membangun 266 hektare itu kita butuh 1,7 triliun rupiah. Dengan harap, dengan mengandalkan APB ini kita tidak ada. Makanya kita hari ini terus bergerak untuk mengundang investor. Alhamdulillah sejauh ini sudah ada beberapa yang sudah mengajukan minat. Memang kondisi pandemi hari ini membuat mereka berpikir ulang ya, mempertimbangkan ulang. Mempertimbangkan. Dari mana saja, Pak Heri? Ada dari China. Udah luar ya, dari China. Ada dari China, ada. Yang dari lokal pun bekerjasama, sedang berproses bersama dengan BUMN juga. BUMN juga suportif? Iya. Oke, saya kembali ke Pak Firdaus. Pak Firdaus ini sebetulnya ide yang bagus ya. Tadi Anda sudah singgung soal CTO. Saya malah teringat ini kebun sawit kaitannya dengan minyak goreng ini, Pak. Harapan saya kalau misalnya ini dibangun karena kan salah satu sektor yang diandalkan di sana lah. Agro, saya tahu berapa luas lahan di Riau itu untuk urusan kebun sawit, Pak. Kira-kira nanti, Pak, urusan minyak goreng bisa akan ketemulah nanti ya, Pak. Nggak akan langka seperti sekarang lah ya, gitu ya Pak Firdaus. Benar. Harapan kita pertama tadi dengan saat ini Riau adalah pemilik kebun sawit terluas di Indonesia. Persis. Persis ya, 4 juta hektare. Nah, kemudian ini juga tentunya menjadi andalan bagi kita komoditi baik untuk ekspor sendiri maupun juga mestinya imbang untuk yang kita kembangkan di dalam negeri. Nah, kalau sekarang kan nggak imbang ekspornya lebih jauh lebih banyak daripada yang diolah. Maka oleh sebab itu sementara nanti dari sawit ini banyak hal yang bisa dikembangkan di downstream-nya. Misalkan untuk obat-obatan, untuk kosmetik, juga untuk makanan dan bahkan juga biodiesel yang menjadi persoalan kita bagaimana kita menyediakan paham bakar terbarukan untuk Indonesia ke depan nanti. Soal multiplier effect, ini kan bukan hanya sektor makronya saja. Kita bicara bagaimana masyarakat juga bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari ini semua. Pak Wali Kota, ada jaminan tidak bahwa ketika sektor industri ini akan dibangun di sana, kawasan industri tenayan, akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga pekan baru khususnya untuk memastikan juga mereka dapat kue dari proyek strategis yang besar ini. Sudah pasti. Pertama, multiplier effect, kalau tadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan Rp155.000 di dalam kawasan, maka di luar kawasan itu kita membutuhkan misalkan untuk sektor jasa, untuk sektor perdagangan, kemudian juga nanti akan diikuti dengan ekonomi-ekonomi kreatif. Dan apalagi, itu kita padukan tenayan bukan hanya sebagai wisata manufaktur, tetapi juga kita jadikan sebagai pusat pemerintahan, kemudian juga pusat industri pariwisata, khususnya pariwisata budaya, pariwisata religi, pariwisata birokrasi, dan juga menjadi CBD dalam mengembangkan bisnis, kemudian juga secara keseluruhan tenayan itu kita kembangkan menjadi satu kota baru dengan luasan 10.000 hektare. Jadi bukan hanya kawasan industri saja, tetapi itu adalah sebuah kota terpadu yang kita desain dengan pola kota modern, kota maju. Luar biasa, ini proyek ambisius yang andai kata memang terrealisasi sempurna sebagaimana di rencanakan, saya pikir akan muncul dan lahir pusat bisnis baru. Sumatera, tidak hanya Sumatera, saya pikir Indonesia bahkan Indonesia Tenggara, tapi kita akan bahas lagi Pak Oli Kota dan juga Pak Heri, kita harus break sejenak, kami akan kembali di AINISRU, masih dalam perbincangan yang serupa, tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.